Halo kembali lagi di Youtube channel Taurik Hafiz Kali ini kita masih ngebahas tentang video yang sama Yaitu tentang resep diet turun 19kg dalam kurung waktu 2 bulan 2 minggu Di video kali ini gue mau ngasih tau Ada juga beberapa orang yang komentar di channel Youtube gue Apa maksudnya ya, takarannya untuk minuman Kan untuk minuman banyak juga tuh yang tanya Minum air lemonnya gimana, ukurannya segimana, airnya sebanyaknya, seberapa Kayak gitu kan Nah tapi disini gue mau ngasih tau kalau untuk minum air lemon itu Apa namanya ya, airnya tuh air hangat terus dikasih perasan lemon Kalau untuk ukuran gelasnya itu gak ngaruh Mau gelasnya yang ukuran kecil, mau ukuran sedeng, mau ukuran yang gede sekalipun juga gak apa-apa Tapi gue ambil contoh gelas yang gue minum ya Nah biasanya gue kalau misalkan minum air lemon hangat Ukuran gelasnya tuh yang segini loh Gelasnya yang segini Tuh dalemnya, ya ukurannya segini lah bisa dikira-kira ya Jadi tuh gelasnya gak gede banget, gak kecil banget jadi sedeng Terus minum air lemonnya kapan? Gue kalau minum air lemon itu Pagi, siang, sore Pagi abis bangun tidur Pagi, jadi tuh paginya tuh gak cuma pagi sekali Enggak, jadi tuh pagi abis bangun tidur Abis itu pagi sebelum sarapan Pagi setelah sarapan Siang sebelum sarapan Siang sesudah sarapan Sore sebelum makan sore Kok siang sebelum sarapan sih? Maksudnya siang sebelum makan siang Siang setelah makan siang Sore sebelum makan sore Sama sore setelah makan sore Kan karena malem gak makan ya Kan kalau program daya gue kan tetap makan tuh sehari tiga kali Sebanyak apapun sayuran, buah-buahan Nah kalau malem karena gak makan Jadi tuh minumnya sebelum tidur Jadi tuh abis sholat isya Abis selesai sholat isya Terus gue seduh air hangat lagi Terus gue pers pakai lemon Terus gue minum Dan itu sebelum tidur Nah, terus besok pagi gimana ya? Besok pagi kayak gitu lagi diulangin Pagi abis bangun tidur Pagi sebelum sarapan Pagi setelah sarapan Berarti di total tuh pagi tiga kali Siang dua kali Sore dua kali Sama malem sebelum tidur Jadi sehari itu minum delapan gelas Delapan gelas air hangat lemon Itu sehari delapan kali Itu kalau untuk takaran gue ya Kalau kalian mau lebih boleh Atau terlalu asam Itu juga gak apa-apa Terus gimana Kalau per satu kali gelas minum Per satu kali gelas minum itu Cuman Apa namanya Setengah Setengah Sebentar Disini gue punya lemon Jadi kalau misalkan Untuk minum satu takaran gelas ininya Itu gimana Minumnya Ini tuh di Gak satu utuh ya Tapi itu dibagi dua Dibagi dua kan setengah Jadi per satu kali gelas Per satu kali minum Itu setengah Setengah lemon Jadi Kalau sehari tuh ngabisin berapa lemon ya Ya dibagi aja Delapan jadi empat Empat Kan dibagi dua Dibagi dua delapan Ya jadi sehari itu empat lemon Nah satu kali minum Setengahnya Dibagi dua Tapi itu kalau gue Tapi kalau misalnya kalian pengen Satu gelas satu lemon juga gak masalah Mau satu setengah Kayak gue juga gak masalah Jadi bebas sih sebenernya Yang penting tuh sehari itu Minum lemon Tapi gak lemon doang ya Harus minum air putih juga Karena untuk menyeimbangkan Jadi itu gak Asam semua yang ada di tubuh kita Tapi ada air putihnya juga Untuk melarutkan Keasaman yang ada di dalam tubuh Kalau kalian belum menonton video sebelumnya Klik videonya Ada di sebelah kanan Dan juga ada di sebelah kiri Dan juga ada di bawah Jangan lupa Tekan tombol subscribe Di tengah lingkaran Dan yang paling penting itu adalah Tekan tombol like Comment Dan juga subscribe Terima kasih banyak